Alhamdulillah untuk orderan buku Yasinnya sudah selesai Jadi ini Lius mau persiapan menghantarkan buku Yasinnya ke tempat pelanggan guys Assalamualaikum semua, selamat pagi Berjumpa kembali nih teman-teman di video aktivitasnya Lius Mengawali ceritanya ini pada siang hari sekitaran pukul 12 siang Jadi ini Lius persiapan mau makan siang dulu guys Untuk menu lauknya ini ada 2 menu ya Yang pertama kita tuang dulu yaitu ikan tongkol sambal Yang sudah nyahok karena sudah dicabekin guys Dan untuk menu yang kedua ini ada gulai jeruk teman-teman kalau di tempat kita bilangnya Kalau untuk bahasa pelembangnya sendiri ini adalah gulai pindang tempoyak guys Sekedar informasi untuk teman-teman yang belum ngetahui tempoyak ataupun jeruk Yang terbuat dari buah durian yang dipermentasi selama beberapa minggu Dan bisa kita bergunakan selama beberapa tahun malah guys Makanan orang Sumatera memang aneh-aneh ya guys Ada pekasam yang terbuat dari ikan yang dipermentasi beberapa minggu juga Kayaknya nggak ada makanan yang lain ya Tapi nggak gitu juga kok inilah yang namanya keanekaragaman ya Yang memang patut harus kita junjung tinggi dan kita lestarikan dari hasil ide kreatif setiap daerah Untuk makanan khas di daerah kalian apa nih guys bisa ditulis di kolom komentar ya Ngomong-ngomong pasal makanan khas kita tinggalkan sejenak Jadi ini Lius mau menikmati dulu untuk santap siangnya Biar makannya makin rame ditemenin sama kerupuk biar dia di krek-krek-krek mantap guys Kenapa teman-teman Lius tuh kalau mau makan maunya ada kerupuk terus Kalau nggak ada kerupuk rasanya ada sesuatu yang kurang gitu guys Entah ini kebiasaan ataupun apa yang jelas kalau nggak ada kerupuk kurang lengkap titik Lah kok malah jadi kayak memarah aja nih guys Sabar Lius sabar Lius nggak bakalan tutup kok untuk pabrik dari kerupuknya Jadi masih aman untuk stok kerupuknya sampai akhir hayatnya Ya sudah lah deh kita lanjut aja ini perut tiba-tiba sudah kenyang Karena sudah diisi satu piring nasi sama ikan gulai tempoyak dengan ikan tongkol dicabekin Untuk aktivitas selanjutnya ini Lius lanjut pada saat mau persiapan Menghantarkan orderan dari buku Yasin pelanggannya Lius Dengan semangat 45 yang membara ini kita langsung angkat Untuk buku Yasin yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik Untuk beratnya bisa sekitaran 1 ton teman-teman Eits jangan salah dulu 1 tonnya dikurangi dari 990 kg Untuk rata-rata berat yang sesungguhnya teman-teman silahkan pikirkan sendiri ya Kena deh kena deh Ayo coba jawab berapa ditulis di kolom komentar Kalau tahu nanti Lius kasih hadiah guys Untuk hadiahnya langsung Lius kasih dengan ucapan selamat Anda pintar matematika apabila benar Dan apabila salah ternyata Anda belum beruntung guys Nah kan jadi bingung ini potongan ceritanya sudah dimana ya Oh jadi tadi Lius lagi jemput istri di tempat ia bekerja Selanjutnya ini si istri temanin Lius untuk menghantarkan buku Yasin pesanan Ataupun orderan dari pelanggannya Lius Tepatnya kita pergi ke desa Berugoy ya Tidak terasa akhirnya kita sudah sampai di depan rumah dari pelanggannya Lius Ini si mamang Lius kenapa kucurut-kucurut langsung masuk aja ke dalam rumah orang Tapi teman-teman jangan ragu dulu guys Ini pelanggannya Lius adalah sepupunya Lius ya Anak dari saudara kandung dari ibunya Lius loh Ribet nggak teman-teman Lius tuh jelasin ya Yang jelas ini tuh merupakan sepupunya Lius titik ya Kemudian setelah selesai dari transaksi menghantarkan dari buku Yasinnya Untuk videonya kembali Lius lanjutkan untuk pergi ke Toko Merah Kayaknya ini si mamang mau jajan lagi ya Sebenarnya kita tuh nggak mau jajan guys Tapi karena ada sesuatu kebutuhan yang memang harus kita beli Yaitu mau membeli obat nyamuk Karena di rumah kita tuh banyak sekali gerombolan nyamuk yang tidak bertanggung jawab Yang mencari makan di rumah orang nggak ada malunya ya Eh mamu Lius jangan mengalihkan perhatian dong Cerita masalah nyamuk nggak tahunya Ia lagi jajan ambil minuman Sama ini si istri mau ambil apa lagi ya Ayo coba Jadi sebagai seorang ibu yang baik Istri tuh lagi ambilkan jajanan untuk si babang azam sama mbak Jana Kemudian biar nggak kelihatan Lius yang jajan Ini Lius suruh istri untuk ambil roti sebagai jajanannya Lius ya Oke teman-teman tidak terasa ini akhir dari video kita kali ini Terima kasih sudah menonton Dadah